Pemkot Ambon berencana akan melakukan PSBB pada 22 Juni 2020 Pemerintah Kota Ambon sesuai rencana akan memperlakukan pembatasan sosial berskala besar di Kota Ambon pada tanggal 22 Juni 2020 usai berakhirnya perwali nomor 16 tahun 2020 pada tanggal 21 Juni mendatang. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Kota Ambon Agi Latuhiru saat menerima sejumlah perwakilan masa pendemo dari pedagang dan mahasiswa yang menggelar aksi demo di Balai Kota Ambon pada selasa 16 Juni siang. Di hadapan para perwakilan pendemo, Agi Latuhiru mengatakan semua usulan yang telah disampaikan baik demo hari pertama hingga saat ini telah dicatat oleh pemerintah Kota Ambon. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh tim sebelum nantinya akan dikeluarkan lagi perwali dalam rangka pemberlakuan PSBB di Kota Ambon. Ditegaskan Latuhiru beberapa poin penting yang menjadi tuntutan pedagang dan mahasiswa menjadi perhatian pemerintah Kota Ambon dilakukan revisi. Sehingga jam perjualan yang sebelumnya ditetapkan hanya sampai pukul 16.00 WIT akan ditambah sampai pukul 18.00. Sementara Alphamidi, Indomaret, dan beberapa swalaian besar akan disesuaikan jam operasionalnya hanya sampai pukul 21.00. Dengan demikian, maka apa yang menjadi tuntutan para pedagang dan mahasiswa akan menjadi pertimbangan untuk dilakukan perbaikan pada saat pemberlakuan PSBB di Kota Ambon. Dirinya memastikan pemberlakuan PSBB di Kota Ambon sesuai rencana akan mulai diterapkan pada tanggal 22 Juni 2020. Dan perwali yang nantinya dikeluarkan lagi akan mengakomodir apa yang menjadi tuntutan masyarakat terutama para pedagang Pasar Mardika. PKM ini kan mulai dari tanggal 8 sampai dengan tanggal berapa berakhir? 21 ya? 21. Itu berarti tinggal saat dua hari nilai berakhir. Tapi kemudian, sesudah itu selesai, kita lanjutkan dengan penerapan PSBB. Ya, penerapan PSBB, donpuk semua usul saran yang ditampung, diperbaiki di PSBB. PSBB ini rencana dimulai tanggal 22. Jadi usul saran adik-adik ini semua, baik sehari ini maupun HIB yang kemarin, kita sudah bicarakan jauh sebelumnya. Termasuk juga jam pasar. Jadi nanti di peraturan oleh kota dengan PSBB itu kita revisi. Jadi pasar rakyat bukan berakhir jam 4 sore, tetapi jam 6 sore. Mulai sama dari pagi sampai jam 6 sore. Kemudian gerai-gerai modern, yang tadi sebutkan, famili dan lain-lainnya, itu jam berlaku sama dengan yang lainnya. Oleh karena itu, ia meminta agar masyarakat dapat bersabar hingga berakhirnya masa berlaku perwali tentang PKM pada tanggal 21 Juni nanti karena tinggal beberapa hari lagi yang akan diikutkan dengan dikeluarkannya perwali yang baru terkait PSBB di kota Ambon. Terima kasih telah menonton!